Ya Bondi aku memanggilmu Ya Bondi aku memanggilmu Sebuah jawaban-jawaban kecil yang mungkin sederhana Mungkin sehari-hari Tapi buat saya justru Oh lewat hal sederhana ini Saya semakin menemukan panggilan saya Jadi saya itu kan gak bisa jongkok sama orangnya ya Sementara di Menari Mertoyudan WC-nya jongkok semua Jadi pasti itu kepikiran Jadi Bapak itu tadi bilang Apa Bondi bisa Oke salam jumpa semua pemirsa Di Erwin MSF Dan juga di komkk.kaj Kita bersama-sama akan menghadirkan Romo Bondi Dengan kedua orang tuanya Bapak Gama dan Ibu Dambong Kita semua ingin belajar sesuatu dari mereka Yaitu mengenai hidup panggilan Kadang-kadang panggilan itu Istimewa Tetapi yang istimewa ini Belum tentu dianggap istimewa Oleh orang-orang yang menerimanya Baik pihak Orangnya calonnya sendiri Maupun kedua orang tuanya Di Komisi Kerasulan Keluarga Kita membahas hal-hal yang terkait Dengan hidup berkeluarga Maka panggilan kali ini Juga akan mengajak kita mengerti Gimana sih Kalau ada satu keluarga Yang diberi berkat Seorang anaknya Dipanggil untuk menjadi Frater atau menjadi Imam Nah Romo Bondi ini Baru saja ditahbiskan Masih fresh graduate Masih fresh from the oven Kita menyebutnya begitu Maka berkatnya masih banyak Mumpung masih baru Kita mendengarkan Sharing Dari kedua orang tuanya Dan juga dari Romo Bondi sendiri Baik Selamat pagi Pak Gama Bu Dambong Dan juga Romo Bondi Selamat pagi Romo Saya ingin tanya dulu nih Kepada Bapak Ibu ya Romo Bondi itu Sejak kecil kan ya Sejak kecil itu kan Pasti bersama-sama dengan Bapak Ibu Di satu rumah Dan Berada dalam pengasuhan Nah mungkin Pernah ada gak Setelah direnung-renungkan Sekarang ini Pernah ada gak sih Sebetulnya Kayak Kelihatan gitu Mulai Sejak kapan dia Pengen Menunjukkan Menunjukkan Minatnya menjadi Seorang imam Pernah gak Kan Seperti gitu deh Kalau setelah direnung Memang Bagusnya adalah Setelah direnung-renung Jadi mungkin saat itu Kita belum Belum sadar Tapi baru setelah sekarang Mungkin bisa Ya mungkin bukan Dikait-kaitkan Tapi mungkin direnungkan Jadi memang Kalau dipikir-pikir Ada Prilaku yang Memang Mungkin agak beda Dibanding anak Seumurnya Yaitu perhatian Terhadap Perhatian terhadap Kehidupan Di gereja Satu contoh Yang mungkin Bundi mungkin juga Gak inget kali ya Waktu itu ada Pertemuan keluarga Kemudian dia Bundi nyanyi Lagu natal Eh lagu gereja Lagu natal sih Lagu natal Yang saya sendiri juga kaget Kok sampai Bait keduanya Juga hafal Jadi mungkin Waktu itu baru Empat tahun Gali Bon Empat-empat tahunan Gitu Empat-empat Lima mungkin Itu ada Hai Mari Berhimpun Mungkin kita juga Tahunya Baid pertama Dia kebaid kedua Hapal Emang penyakitnya Orang katolik Itu begitu ya Nyanyinya Baid pertama aja Baid kedua Gak pernah dinyanyikan Gak naik lama Terus Jadi kita rekamkan Begitu lagu Baid kedua Semuanya diem Tinggal dia Tinggal Bondi Yang nyanyi Kok dia hafal Baid kedua Jadi mungkin di umur-umur segitu pun Keliatannya Bondi sudah Cukup punya perhatian Pada hidup Penggereja Saya pikir kalau Sampai baik kedua pun hafal Pasti dia punya perhatian Jadi saya pikir itu Selain mungkin Hal-hal kecil Dia Waktu di Batam Selalu Yang kita jadi Selalu teringat Terhadap di Batam Dekat dengan seorang Romot Dan kelihatannya Bondi cukup Nyaman Ngobrol sama dia Itu satu hal Yang cukup kelihatannya Tapi saya lihat Satu contoh Yang bisa jadi refleksi kami adalah Kok dia hafal Baid kedua Yang orang-orang Umumnya gak hafal Itu sih Kalau boleh saya Kalau dari ibu nih Ibu udah senyum-senyum Kayaknya lebih banyak Ibu nih Mau gak bu Ya sama kayak Kayak suami saya Kalau saya cuma ingat satu Bondi itu saya gak ingat Pokoknya dia SD Kalau gak salah Fobinya baca Perjanjian baru Jadi Yang itu punya Buku Perjanjian baru Kecil Kayak pocket gitu Memang warna biru ya Coklat Oh coklat Itu Dia bacaannya itu Bukannya Doraemon Bukannya Kalau adiknya Baca Doraemon Baca Simcan Yang gitu-gitu Tapi dia Mau jadi exeget ini bu Mau jadi Amin Tapi dia tidur itu Bacaannya Cepat suci Kejadian baru Emang gak pusing Bon Enggak tuh Dibaca aja terus Jadi selalu ada Di samping Nomor berapa Bu SD ya Bon SD 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 kelas 3 Apa kalau gak salah Wih hebatnya Itu Buku bacaan yang saya baca Kalau Bapak Ibu saya Tiba-tiba masuk kamar Di bawah bantal Ada yang lain Lalu Mulai sejak kapan Menyatakan Atau ada Itu kan baru Tanda-tanda ya Mulai kapan Sama Ibu Bapak dulu Mulai kapan Romo Bondi itu Menyatakan Kayaknya aku pengen Jadi Romo deh Pengen jadi Frater deh Gitu Sejak kapan Kalau yang masih Kecil banget Zaman kita di Batam Karena kita deket sama Ada seorang Romo Projo disana Romo Iwan Itu ya Kalau misalnya Lagi gak kumpul Lagi duduk Bon nanti Kalau gede Mau jadi apa Mau jadi Romo Itu dengan Lugas aja Ngomong seperti itu Oh jadi langsung-langsung Itu kelas berapa Bu Belum pola Belum pola Bapak Ibu Perasaannya gimana Waktu Romo Bondi Belang gitu Ya gak apa-apa Kita tuh sedang seneng aja Buat kita Apapun pilihan Anak kita Seluruh tanggung jawab Dan lakukan saja Sangat mendukung ya Nah sekarang oke Ke Apa Ke Romo Bondi ya Nah Romo Bondi Sejak usia Mul berapa Kayaknya Romo Bondi Kalau tadi kan Itu bisa saja Kan anak kecil Kadang-kadang kan Pengennya jadi apa Nantinya berubah-rubah gitu Tapi Romo Bondi sendiri Sejak usia berapa Mulai merasakan gitu Bahwa Ada panggilan jadi Romo Atau Kayaknya Kayak saya Tertarik deh Jadi Romo gitu Coba diceritain Di awal-awal Romo Silahkan Ini pertanyaan yang biasa Diajukan ke imam baru Romo Erwin Kapan mulainya Karena masih ingat Soalnya coba Kalau saya tanya Romo Erwin Takut Romo Erwin udah gak ingat Gitu kan Lama jadi Romo Gak ingat Gak ingat Tanya saya Gitu Siapa tanya siapa Jadinya Hati-hati Nanti saya yang jadi MC Loh Romo Gak ingat Oke Jadi Sebenernya kalau ditanya Tentang awal Panggilan saya Kemudian sampai Pada keputusan Jadi Romo itu Tidak Seperti yang dibayangkan Pada banyak orang Gitu ya Setelah kali kan Kalau kita berpikir Tentang panggilan imam itu Ya entah karena dari Cerita-cerita suci Cerita santu santa Ada sebuah Apa ya Pengalaman besar Yang kemudian bisa Mengubah hidup sedemikian Gitu ya Nah Kedetulan kalau saya tuh Ceritanya agak Unik sebenarnya Romo Erwin Tujuan saya Cita-cita saya tuh Cuma sederhana Saya mau SMA Mulai SMA Saya sekolah itu Gak sama Bapak Ibu Lagi tinggalnya Kenapa? Karena saya terinspirasi Bapak Bapak itu kan Waktu SMA Tinggalnya di Tebet Sekolahnya di Bulungan Jadi udah cukup jauh SMA-nya di 70 Nah Terus saya kepikiran Wah Seru juga nih Kayaknya kalau SMA Aku bisa Mulai hidup mandiri Bener-bener Gak lagi tinggal di rumah Dan sebagainya Dulu awalnya pengen ke Bandung Cuma ke Bandung Ibu gak boleh waktu itu Karena Di Bandung gak ada saudara Dan juga Bingung mau tinggal di mana Nah Dalam perjalanan waktu Sampai sudah harus Pendaftar SMA Om saya tuh Mbisikin saya Bun masuk seminari aja Dulu kan kamu pernah Mau jadi romo Dalam hati saya Itu kan dulu Sekarang udah gak mau Jadi Dalam perjalanan waktu Sebenernya tidak begitu Terolah lah Katakan seperti itu Tidak begitu Terolah Panggilan untuk jadi imam Om saya Ngajak saya Udah masuk seminari Mertoyudan aja Temen om Di seminari Mertoyudan Tuh gak Banyak yang jadi romo Tapi bisa jadi orang baik Nah itu Masuk ke dalam Pikiran saya tuh Romo Erwin Berarti bisa nih Masuk Mertoyudan Sekolah di tempat yang bagus Tapi jadi romonya Nanti dulu deh Itu yang terjadi Dalam diri saya Sehingga akhirnya Saya masih ingat tuh Imlek tahun 2008 Itu adalah Pertama kali saya datang Ke seminari Mertoyudan Untuk tes masuk Dan puji Tuhan Keterima Saya sampelah Di seminari Mertoyudan Kemudian Ya disitulah Terjadi sebuah Proses panjang Selama kurang lebih 13 tahun Sampai kemarin Puji Tuhan Boleh menerima Rahmat Sakramental Bisan lewat tangan Toko Uskog Sebuah perjalanan Dimana Ya panggilan itu Dimulai dalam Proses 13 tahun Sehingga bukan Ada satu peristiwa Yang sangat Wah Tuhan menyapa Hidupku Melalui cahaya Yang berbinar-binar Gitu gak Tapi bagaimana Dalam perjalanan hidup Menjalani hari demi hari Pemaknaan hal-hal Yang sangat sederhana mungkin Bisa terus naik kelas Saya syukuri Bisa terus keterima Di Projo Jakarta Saya syukuri Sebagai calon Tuhan Dan setiap hari Yang boleh berlanjut Itu sebagai Seperti jawaban Ya kecil dari Tuhan Ya Bondi Aku memanggilmu Ya Bondi Aku memanggilmu Sebuah jawaban-jawaban kecil Yang mungkin sederhana Mungkin sehari-hari Tapi buat saya justru Oh lewat hal sederhana ini Saya semakin menemukan Panggilan saya Yang istimewa itu Sebetulnya adalah Tanggapannya Menurut saya Jadi Kalau tanggapan kita Terhadap Hidup biasa Hidup harian itu Istimewa Ya panggilannya istimewa Karena semua orang Juga ngalamin Pagi hari bangun Semua orang juga ngalamin Diterima di sekolah mana Semua orang juga ngalamin Dapat pelajaran apa Dapat Apa mungkin Pamannya tadi Masih tahu Sekolah tertentu Terus tiba-tiba Nawarin seminari Ada loh yang ditawarin seminari Langsung Grogi Seminari Ngapain tuh Ada yang malah-malah Saking Inosennya bilang Seminari Itu belajar nari Katanya Waduh Sekolah nari Memang lewat hal-hal yang sederhana Saya sih Merasa bahwa Rawabondi mungkin merasa Ini biasa-biasa aja Karena orang tua Menyetujui ya Tetapi Berkat Tuhan tuh justru disitu Menurut saya Melalui cerita-cerita yang biasa Ya Jadi Bapak Ibu Dan juga teman-teman yang Saat ini sedang menyaksikan Siaran kami Kita juga bisa melihat Menurut Rawabondi tadi Hal yang biasa itu Juga bisa menjadi Tanda-tanda panggilan Memang Kebetulan saya juga Nggak pernah ngalamin yang Penampakan Sinar-sinar tadi Yang disebutkan juga Kita samalah Nggak ngalamin yang Begitu-begitu Tetapi cerita Cerita hidup Setiap hari Itu yang bisa membuat Pemicu Bagaimana Kita itu Merasa dipanggil Dan berani menjawab Nah Saya tanya ke Bapak Ibu lagi ya Bagaimana Tanggapan Bapak dan Ibu Ketika Romobondi ini Menyatakan Keinginannya Pertama kali Untuk menjadi imam tersebut Atau mungkin Waktu itu Ngomong Mau masuk seminari Gitu ya Ada nggak Hal-hal yang Istimewa gitu Selain dari katanya Biasa aja Saya senang Karena Bapak Ibu tadi Kan menerima ya Tapi mungkin ada Peristiwa tertentu Yang bisa dijadikan Inspirasi Untuk Bapak Ibu Di rumah Mungkin saya harus sedikit Bukan meralat Tapi Memposisikan Benarnya dibilang menerima Bukan artinya Kemudian Oke setuju Jadi Romobondi Enggak Artinya begini Artinya bahwa Waktu itu Bondi Mau seminari Bondi Mau Menyatakan Mau imam Itu Buat kami Mungkin saya Itu kan masih panjang Diiyakan aja dulu Karena saya tahu Prosesnya masih panjang Jadi Memang tidak ada penolakan Tapi Bukan artinya Ada persetujuan Jadi Ditolak tidak Tapi disetujui Kalian Biasa banget Ini Bapak Ini ya Apa? Liyongan Apa? Apa? Apa ya Pak? Cakep Silahkan Pak lanjut Jadi Saya tahu Itu masih panjang Saya Terstui Saja Saya waktu itu Mikir begini Setelah satunya Mau ke seminari Anak Jakarta Bondi Tidurnya Di papan Makannya Kayak gitu Toiletnya Kayak gitu Ah Pasti juga Tidak tahan Buat saya Sekalian Ngetes aja Jadinya Karena Saya Seperti adiknya Bondi Sudah Sekolah Di luar Sekolah Di tempat Yang Sendirian Itu Saya Challenge Karena Emang dari kecil Ini mungkin Jadi Seminan Kenapa Saya nanggapin Begitu Atau kami Menanggapin Begitu Karena Dari kecil Bondi Ananya Ini Dan adiknya Ananya Itu Kami Posisikan Untuk Sejak Awal Biasa Di luar rumah Mandiri Harapannya Begitu Jadi Waktu SD Kelas 3 Sudah kami Sering kirim Ke rumah Saudara Kami kirim Jauh Naik Naik pesawat Sendiri Ke Surabaya Pergi kemana Sendiri Tanpa kami Itu dari kecil Sehingga Waktu Dia mau Ke Motoyudan Ah ya Memang itu Kayaknya Jadi Keterusan Kami pasti Menyetujui Kalau Bondi SMA Mau di luar rumah Jadi Kami Persetujuan Kami Waktu itu Bukan Persetujuan Menjadi Romo Sebenernya Persetujuan Untuk Ya udah Berproses Aja Jadi Menanggapi Secara Positif Prosesnya Karena Jadi Romo Juga kami Tau Panjang Tapi Kami Kami Dukung Untuk Untuk Apa Memilih Jalan Proses Itu Meskipun Jalan Yang Jalan Yang Paling Jarang Dipilih Orang Tapi Agak Dekan Tapi Yaudahlah Itu Yang Mungkin Challenge Itu Buat Kami Bahwa Anak Kami Memilih Jalan Yang Paling Riski Sebenernya Kalau Saya Mau Jadi Dokter Saya Mau Jadi Arsitek Itu kan Umum Sehingga Contohnya Banyak Saya Mau Jadi Romo Meskipun Waktu itu Saya Challenge Bondi Daftar ke SMA Lain Itu Testing Buat Dia Jadi Ini Benar-benar Mau Milih SMA Seminari Jangan Daftar SMA Non Seminari Saya Challenge Begitu Kalau Emang Benar-benar Dia Mau Yaudah Itu Satu Yang Dua Dia Terima Oke Belum Tentulah Dia Mau Tinggal Di Tempat Yang Toiletnya Kayak Gitu Rame Tidurnya Papan Ternyata Mau Ya Kami Mulai Dek-dekan Ternyata Mau Dia Nah Itu Pelan-pelan Jadi Mungkin Kalau Tadi Bondi Bilang Panggilannya Bersifat Menerus Dan Sedikit-sedikit Kami Juga Mungkin Persetujuannya Sedikit-sedikit Sampai Akhirnya Ya Udah Jadi Begitu Ya Sebetulnya Mau Challenge Dan Ada Sedikit Keraguan Sebetulnya Bondi Bisa Enggak Anak Jakarta Tidur Di Papan Bapak Ibu Yang Sedang Menyaksikan Ini Jangan Merasa Bahwa Wah Pasuk Seminar Itu Tidur Di Papan Enggak Sebetulnya Bukan Tidur Di Papan Cuma Tidur Di Kayu Keras Jadi Kayu Keras Berduri-duri Jadi Tidurnya Memang Di Papan Itu Untuk Latihan Supaya Tulang Punggungnya Lempeng Demi Kesehatan Demi Kesehatan Jadi Memang Anak Muda Itu Enggak Apa Jadi Sebetulnya Ini Jangan Jadi Wah Tidurnya Ternyata Di Papan Tapi Yang Lain Bisa Di Andalkan Gak Mungkin Bikin Sakit Dan Ternyata Dari Sana Tidak Pernah Ada Halal Yang Aneh Aneh Karena Sakit Punggung Atau Tidak Jadi Gak Usah Menjadi Kekuatiran Tetapi Justru Kita Berani Challenge Anak Nah Itu Yang Bisa Dipelajari Dari Keluarga Ini Ibu Ada Enggak Ibu Ibu Kayak Senyum Masa Aku Setuju Aja Kayaknya Gitu Kalau Merawat Tadi Gak Teru Tadi Yang Sedikit Saya Koreks Sedikit Dari Omongan Suami Saya Adalah Kalau Dia Men-challenge Bondi Untuk Tidak Mendaftar Ke Sekolah Non-seminaris Kalau Saya Justru Demi Aman Bond Selain Mendaftar Ke Kemertel Baiknya Kamu Juga Daftar Ke SMA Lain Salah Satu Kalau Gak Diterima Kamu Punya Kadangan Omongan Saya Seperti Tidak Boleh Silahkan Saja Karena Menurut Saya Seperti Yang Tadi Gama Bilang Itu Memang Jalannya Panjang Dan Proses Saya Yakin Kalau Cuma SMA Anak Saya Pasti Kelarlah Nggak Mungkin Dia Putus Di Tengah Nanti Begitu Selesai Dari Mertok Kuliah Ya Pasti Kelarlah Cuman Maksudnya Prosesnya Dijalani Saja Oke Jadi Waktu Ngobrol Itu Ada Sesuatu Gak Romo Bondi Ada Sesuatu Yang Di Dalam Pikiran Romo Apa Merasa Takut Apa Khawatir Gak Boleh Atau Memang Merasa Ya Ini Saatnya Buat Saya Untuk Keluar Dari Rumah Gitu Atau Gimana Waktu Menyatakan Pertama Kali Ya Kekhawatiran Bapak Saya Itu Sangat Ini Romo Sangat Praktis Jadi Saya Tuhan Gak Bisa Jongkok Romo Orangnya Sementara Di Seminari Mertoyudan WC-nya Jongkok Semua Jadi Pasti Itu Kepikiran Jadi Bapak Tadi Bilang Apa Bondi Bisa Sekarang Gak Bisa Jongkok Gak Bisa Saya Kalau Jongkok Jatuh Romo Oh Iya Ini Bukan Kenapa Karena Memang Dia Punya Kelainan Sedikit Di tulang Sendika Sendikakinya Sudut Sudutnya Gak Bisa Sudut Tajam Karena Gak Bisa Sudut Tajam Gak Bisa Jongkok Menarik Gimana Tersama Bondi Tadi Gini Jadi Salah Satu Alasan Praktis Gitu Ini Bundi Apa Namanya Gak Bisa Jongkok WC Bisa Gak WC Jongkok Tapi Kemudian Seperti yang Tadi Bapak Saya Bilang Di keluarga Itu Saya Terbiasa Untuk Kemudian Menantang Diri Saya Untuk Selangkah Lebih Maju Menantang Diri Saya Untuk Bisa Berkembang Karena Memang Sejak Kelas Berapa SMP Saya Tadinya Sekamar Berdua Sama Adik Saya Kemudian Sekitar SMP Itu Saya Bilang Boleh Gak Saya Pindah Kamar Boleh Gak Mulai Punya Kamar Sendiri Waktu Itu Ruangan Yang Tersedia Sebenarnya Hanya Kamar Kamar Mbak Yang Biasa Bersih Di Rumah Itu Nah Waktu Itu Juga Apa Namanya Kebetulan Karena Sudah Gak Ada Lagi Yang Bantu Bersih Di Rumah Yang Nino Sehingga Akhirnya Kamar Mbak Itu Ada Tempat Sampai Seperti Itu Dan Kalau Dipikir-pikir Tempat Itu Tidak Senyaman Kamar Yang Dulu Yang Sebelumnya Tapi Saya Seperti Punya Kainan Bisa Saya Hidup Dalam Situasi Yang Berbeda Sehingga Mulai Latihan Kesitu Sampai Akhirnya Bisa Di Seminari Mertoiden Ya Puji Tuhan Ternyata Bisa Survive Menyelesaikan Urusan Belakang Ini Gimana Konsepensinya Saya Belajar Jongkok Sambil Jinjit Makanya Betis Saya Jadi Gini Banget Lama Empat Tahun Tapi Sekarang Gak Apa-apa Kalau WC Jongkok Saya Bisa Sambil Jinjit Jadi Gak Lama 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 Jangan 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 Dari Sononya Betisnya Kuat Gitu Kan Tuhan Mau Kasih Kekuatan Dibalik Kelemahan Ini Gitu Yang Seru Sebenarnya Satu Lagi Yang Seru Sebenarnya Itu Bukan Cuma Dengan Bapak Ibu Tapi Dengan Adik Saya Dengan Anya Jadi Karena Kami Cuma Dua Bersaudara Dan Ibu Bapak Itu Mendewasakan Saya Dan Adik Saya Bukan Sebagai Kak Adik Tapi Sebagai Teman Dekat Perannya Bukan Saya Jadi Adik Relasi Kak Adik Tapi Relasi Yang Lebih Setara Main Bareng Dan Jadi Lebih Seperti Teman Seumuran Karena Memang Saya Dengan Adik Saya Jarak Umurnya Dekat Hanya Beda 20 Bulan Begitu Sehingga Panggilnya Juga Nama Aja Panggil Nama Nggak Ada Mas Mas Di Rumah Adik Itu Nggak Ada Manggil Lebon Saya Manggil Adik Sayanya Ada Peristiwa Apa Kedekatan Itu Ternyata Ketika Saya Kemertoyudan Ternyata Adik Saya Yang Paling Sedih Di rumah Ceritanya Akhirnya Di rumah Adik Saya Jadi Sendiri Bapak Ibu Kerja Selama Ini Kalau Bapak Ibu Kerja Di rumah Berdua Adik Saya Jadi Sendiri Perasaan Kehilangan Itu Yang Saya Alami Sebenarnya Bahwa Biasa Di rumah Ada Teman Ngobrol Berdua Yang Akrab Masuk Ke Sebuah Komunitas Yang Besar Di mana Dimertoyudan Saya Masuk Seangkatan 74 Orang Saya Tidak Siap Dengan Situasi Itu Sehingga Kemudian Yang Berproses Seru Adalah Hubungan Saya Dengan Adik Saya Di Satu Sisi Adik Saya Kemudian Belajar Jadi Mandiri Di Sisi Lain Saya Kemudian Belajar Bisa Bersaudara Dengan Lebih Banyak Orang Singkat Cerita Sampai Pada Begitu Jadi Itu Menarik Mungkin Bapak Ibu Pernah Mendapatkan Sharing Dari Anya Mengenai Hal Ini Pernah Ngomong Soal Itu Pernah Ngobrol Atau Perubahan Terjadi Pada Anya Ketika Ditinggal Bondi Mungkin Ada Mungkin Bukan Sesuatu Yang Unik Sesuatu Yang Besar Lalu Jadi Perubahan Tetapi Mungkin Anya Lebih Suka Ngobrol Sama Bondi Juga Melalui Sarana Apa Telekomunikasinya Kalau di Mertol Gak Gampang Untuk Komunikasi Harinya Cuma Seminggu Sekali Kalau Gak Salah Hari Keluar Mungkin Dengan Seminggu Sekali Pernah Ngobrol Apa Biasanya Kita Ngobrol Melalui Merpati Pos Agak Susah Saya Justru Saya Justru Ingat Bahwa Di Saat Itu Mulai Adik Anya Itu Mulai Merasa Kehilangan Dan Kemudian Menuntut Mulai Menuntut Untuk Bondi Lebih Berlaku Sebagai Kakak Oh Oh Mulai Munculnya Disitu Ya Bun Lo kok Gak Kayak Kakak Si Kasarnya Gitu Ya Dulu Pernah Ada Obrolan Itu Bahwa Ternyata Adik Saya Merindukan Kakak Sebelumnya Karena Dikondisikan Sebagai Teman Maka Gak Muncul Karena Kebutuhan Ngobrol Dan Sebagainya Nah Itu Juga Menjadi Contoh Buat Siapa Buat Anda Semua Yang Ada Di Keluarga Masing Jadi Setiap Panggilan Itu Meskipun Tampaknya Smooth Atau Biasa Biasa Tetapi Sebetulnya Ada Pengorbanan Juga Dari Pihak Keluarga Dan Juga Ada Keunikan Yang Akan Merubah Tetapi Perubahannya Bisa Sangat Positif Perubahannya Bisa Saling Membutuhkan Itu Tetap Bisa Jalan Dan Ternyata Di seminari Yang Dibilang Wah Malah Bisa Kualitas Kedekatan Itu Tetap Bisa Dijamin Meskipun Dengan Keterbatasan Dan Sebetulnya Di Dalam Keluarga Juga Kan Bisa Terjadi LDR LDR Dalam Arti Orang Tua Di Mana Anaknya Di Mana Itu Kan Sebetulnya Bisa Terjadi Sama Jadi Bukan Alasan Kebanyakan Keluarga Alasannya Karena Jauh Susah Ketemu Tetapi Bukan Itu Sebetulnya Alasannya Adalah Bagaimana Menjamin Kedekatan Di Dalam Relasi Keluarga Jadi Itu Yang Sebetulnya Harus Dijamin Dan Ramobondi Tadi Mengatakan Bahwa Keinginan Pertama Itu Kan Tadi Karena Pengen Pisah Pengen Mandiri Tapi Setelah Mandiri Itu Merasa Lebih Nyaman Atau Harus Berjuang Karena Sendiri Atau Gimana Ramobondi Setelah Saya Sendiri Itu Kemudian Satu Pengalaman Yang Meneguhkan Saya Seenggaknya Adalah Saya Kemudian Sadar Bahwa Kemandirian Saya Itu Bukan Datang Dari Sebuah Situasi Yang Kosong Sama Sekali Jadi Tidak Out of Nowhere Tapi Saya Seperti Punya Keyakinan Setiap Kali Saya Bisa Survive Dalam Hidup Dalam Panggilan Menanggapi Panggilan Menanggapi Ini Panggilan Tuhan Menjadi Imam Itu Ada Orang Orang Ada Pihak Pihak Yang Terus Support Terus Dukung Saya Terus Kemudian Menyemangati Saya Karena Kalau Romo Pernah Tahu Lagu Somewhere Out There Tahu Itu kan Kata-katanya Sangat Ini Kalau Pesengahnya Buat Saya Sangat Meneguhkan Saya Somewhere Out There Someone Saying Prayer Bahwa Under The Same Bright Star Itu Dia Ini Bukan Ini Bukan Jadi Lagu Lagu Itu Seperti Menggambarkan Bahwa Tidak Ada Di Dunia Ini Yang Benar Mandiri Karena Secara Spiritual Kita Tahu Bahwa Tuhan Selalu Mendamin Kita Tapi Secara Kehidupan Yang Lebih Konkret Bahwa Kita Tahu Selalu Ada Keluarga Yang Support Saya Disini Sebenarnya Ada Yang Lebih Gak Enak Daripada LDR Romo Kalau Tadi Romo Bilangan Kadang-kadang Orang Mengeluh Dengan LDR Ibu Bapak Saya Mengalami Yang Lebih Sulit Dari LDR Saya Sebagai Seorang Anak Jaraknya Lebih Dekat Dengan Bapak Ibu Saya Daripada Adik Saya Yang Ada Di Luar Negeri Tapi Susah Di Bapak Ibu Saya Dekat Tapi Sulit Adik Saya Jauh Tapi Lebih Gampang Karena Memang Situasi Dan Sebagainya Gitu Kan Itulah Yang Membuat Saya Kemudian Punya Keyakinan Di Dalam Mungkin Kata-kata Yang Gak Banyak Mungkin Perjumpaan Yang Gak Banyak Tapi Bagaimana Kalau Misalnya Bapak Ibu Gak Doain Saya Saya Pasti Gak Bisa Sampai Sini Kalau Saya Juga Gak Doain Adik Saya Gak Doain Ibu Bapak Pasti Berjuangnya Tidak Bisa Sekuat Ini Ya Entah Gimana Caranya Entah Bentuknya Persis Apa Tapi Saya Seperti Percaya Keluarga Itu Hadir Dalam Support Yang Sangat Kecil Kecil Dalam Dukungan Yang Sangat Sederhana Yang Mungkin Simple Sehari-hari Tapi Penuh Makna Jadi Yang Didapatkan Apa Selama Di Seminari Kalau Challenge Dari Bapak Ibu Tadi Soal Kemandirian Didapatkan Pada Tahun Keberapa Didapatkan Dari pipi Saya Ini Gimana Maksudnya Didapat Sejak Awal Sudah Merasa Bisa Mandiri Dengan Pilihannya Itu Atau Masih Berjuang Poin Ketika Saya Bisa Memaknai Kemandirian Itu Secara Lebih Dewasa Bukan Sekedar Mandiri Terus Pergi Tapi Mandiri Secara Lebih Dewasa Itu Ketika Saya Masuk Projo Jakarta Itu Momen Ketika Secara Jarak Saya Lebih Dekat Dengan Ibu Bapak Tapi Secara Aksesibilitas Komunikasi Bapak Ibu Saya Lebih Dekat Dengan ADS Yang Kuliah Di luar Negeri Sehingga Itu Yang Kemudian Menjadi Saya Memaknai Secara Baru Apakah Bener Dalam Hidup Panggilan Itu Saya Dipanggil Bener-bener Terpisah Kemudian Dari Ibu Bapak Saya Apakah Justru Bener-bener Hilang Dari Keluarga Bukankah Seorang Imam Itu Juga Berasal Dari Keluarga Bukankah Seorang Imam Juga Perlu Kembali Kepada Keluarga Dan Buat Saya Akhirnya Doa Pagi Saya Tidak Lengkap Kalau Saya Belum Menyebut Nama Orang Tua Dan Adik Saya Sesimpel Itu Jadi Selalu Ada Dalam Doamu Bahwa Orang Tua Selalu Ada Jadi Ini Juga Menepis Pernyataan Orang Tua Yang Takut Kalau Anaknya Masuk Seminari Pasti Lupa Pasti Semua Buat Umat Dan Kami Dilupakan Betulnya Tidak Begitu Bahwa Setiap Hari Justru Doa Doa Itu Tidak Usah Diminta Langsung Didoakan Saya Juga Mau Sharing Sebetulnya Dalam Misa Itu Saya Selalu Dalam Hati Meskipun Tidak Diucapkan Berupa Intensi Selalu Saya Doakan Orang Tua Saya Gratis Gak Usah Intensi Intensi Apa Namanya Untuk Kakek Nenek Saya Yang Sudah Gak Ada Semuanya Empat Empat Nah Itu Selalu Saya Doakan Dalam Hati Juga Pada Saat Doa Syukur Agung Ketika Mendoakan Para Arwah Itu Saya Mendoakan Mereka Jadi Ini Hal Yang Mungkin Kalau Ditangkep Dengan Dengan Pernyataan Yang Ekonomical Atau Ekonomis Mungkin Ini Ya Gak Apalah Gitu Doang Untuk Hal Spiritual Itu Sesuatu Yang Jauh Lebih Menarik Lebih Mudah Lebih Mudah Untuk Dianggap Sebagai Berkat Nah Itu Ramo Bondi Memberi Pewartaan Atau Kesaksian Yang Baik Seperti Ini Harusnya Menjadi Pencerahan Juga Buat Bapak Ibu Ada Kalanya Kita Masih Berantem Sama Anak Anak Masih Serumah Bisa Berantem Bisa Gak Ngomong Bisa Gak Apa Nah Ini Justru Ketika Anak Dipanggil Menjadi Seorang Imam Menjadi Seorang Frater Atau Seminaris Di Waktu Itu Justru Kedekatan Dibangun Dan Komunikasi Yang Sulit Itu Justru Memendekatkan Satu Sama Lain Baik Orang Tua Maupun Kepada Saudari Tadi Ya Dan Itu Membuat Harusnya Para Bapak Ibu Harus Memandang Seminari Untuk Ditakuti Nah Sekarang Saya mau Tanya lagi Apa Yang Terjadi Kemarin Pada Saat Pentahbisan Bapak Ibu Kayaknya Anak Saya Lulus Kebanyakan Orang Tua Graduasi Itu Membanggakan Perasaan Bapak Ibu Ini Gimana Pada Saat Pentahbisan Kemarin Saya Sebut Kemarin Karena Barusan Silahkan Antiklimat Antiklimat Artinya Kalau Mau Jujur Jadi Rasanya Kayak Gak Terlalu Ya Pasti Senang Tapi Prosesnya Sedemikian Panjang Dan Bondi Bilang Tadi Panggilan Bukan Seperti Cahaya Yang Datang Tiba Itu Membuat Proses Ini Sedemikian Panjang Sehingga Kejadian Kemarin Menjadi Tidak Terlalu Spektakuler Orang Jadi Biasa Saja Jadi Saya Sering Gak Enak Atau Kami Sering Gak Enak Kalau Ditanya Orang Rasanya Gimana Kalau Jujur Saya Biasa Biasa Tapi Gak Enak Juga Ada Suatu Rasa Syukur Tapi Sejujurnya Proses Panjang Yang Sudah Menjadi Antiklimat Dan Kalau Mau Dibilang Justru Pas Diakon Pas Habisan Diakon Itu Justru Lebih Greng Karena Itu Pertama Tapi Sayangnya Itu Diakon Sama Ramonya Terlalu Dekat Kayak Udah Ditabiskan Ditabiskan Ulang Gitu Ya Mereka Ya Mirip Seperti Saya Memang Lebih Apa Ya Kalau Orang Mau Nika Lebih Sayang Diakon Karena Dari Istilahnya Biasa Biasa Menjadi Samping Yang Lebih Spesial Yaitu Menjadi Diakon Kemudian Gak Lama Jadi Pastur Tapi Karena Yang Lebih Dedekan Ini Sudah Lewat Jadi Yang Ini Sudah Seperti Dedebukan Saking Perasaannya Seperti yang Gamal bilang Gak enak Kalau ditanya Orang Gimana Perasaan Dan Kita Menjawabnya Seperti Yang Oh Yaudah Dijalan Sampai Saya Diskusi Berhari-hari Sama Gamal Kita Salah Gak Kalau Biasanya Orang Rasanya Kita Gak Punya Samping Yang Bagaimana Kita Merasa Seperti Itu Salah Saya Terus Berdiskusi Sampai Berusaha Mencari Jawabannya Ya Itu Menurut Gamal Betul Jadi Karena Itu Prosesnya Sudah Panjang Telan Satu 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 Ya Udah Akhirnya Dilewati Saja Saat Paling Mendebarkan Adalah Saat Diakon Berarti Lebih Dari Yang Biasa Dari Telor Terus Pecah Telor Sebetulnya Sudah Terjadi Rasa Bangga Sudah Terjadi Pada Saat Penthabisan Diakon Bukan Gak Ada Betul Itu Sama Cuma Momen Karena Kedeketan Tadi Mungkin Balik Lagi Menurut saya Itu Normal Perasaan Yang Asli Menurut saya Gak Apa Tapi Buat Ramo Bondi Sendiri Ada Gak Perbedaannya Atau Bagaimana Perasaan Pada Saat Ditabiskan Ramo Kalau Pada Saat Habisan Imam Buat Saya Lebih Terharu Karena Ada Momen Saya Boleh Memeluk Ibu Bapak Dia pun Gak Ada Ya Gak Ada Jadi Jadi Walaupun Waktu itu Sangat Tarik Ulur Karena Prokes Covid Sebagainya Sampai Akhirnya Di detik Terakhir Ramo Seremon Waktu itu Memutuskan Ya sudah Nanti saat Pengenaan Kasula Yang Mengenakan Adalah Ramo Tempat Diakon Bertugas Jadi Waktu itu Saya Dibantu Ramo Antoro Dari Cikarang Kemudian Yang membantu Merapikan Setelah itu Orang Tua Dan Itu Menjadi Momen Yang Buat Saya Wah Walaupun Gak ada Sungkeman Tapi Saya Bisa Memeluk Ibu Bapak Saya Saya Nyaris Anggis Ramo Saya Arsunya Orangnya Melo Jadi Walaupun Berkulit Gelap Saya Hatinya Hello Kitty Melo Tapi Menurut saya Itu bukan Melo Sesuatu Yang Dimaknai Dan Didalami Itu Akan Lebih Terasa Ketika Dipeluk Ketika Pada saat Penthabisan Itu Bapak Ibu Gimana Rasanya Ini Mungkin Bisa Menemukan Pokoknya Saya Akan Terus Menodong Maksa Loh Romo Ibu Nggak Ngerasa Pelukan Itu Pada saat Penthabisan Itu Ada Perasaan Gimana Gitu Atau Bukan Perasaan Kehilangan Maksudnya Rasa Momen Paling Haru Romo Momen Paling Terpengharukan Di saat Panggilan Itu Terjadi Di Seminari Menengah Pertama Kali Saya Lihat Bapak Nangis Jadi Kan Kalau Di Seminari Menengah Itu Ada Masa Gampangannya Masa Karantina 40 hari Pertama 40 hari Pertama Benar Benar Nggak Kontak Nggak Bisa Telepon Tidak Bisa Punya Akses Internet Dan Sebagainya Supaya Betah Dulu Setelah 40 hari Ada acara Namanya Hari Orang Tua Nah Itu Kemudian Bapak Ibu Dateng Bawa Makanan Ada acara Dan Dalam acara Itu Ada kesempatan Untuk Mengucapkan Terima Kasih Pada Orang Tua Dan Disitu Buat Saya Momen Justru Kalau Mau Dicari Dalam Perjalan Panggilan Momen Paling Mengharukan Yang Justru Jadi Peneguh Saya Adalah Itu Titik awal Dimana Oh Ibu Bapak Bener-bener Support Walaupun Sedih Walaupun Mungkin Sempat Hilang Kontak Tapi Saya Merasa Bahwa Ini Ada Support Tersendiri Yang Diberikan Orang Tua Untuk Saya Anaknya Lebih Merasa Loh Padahal Saya Juga Setuju Sebenarnya Bahwa Momen Kalau Dipikir-pikir Momen Utamanya Ternyata Kok Bukan Ditabisannya Saya Jadi Keinget Ada Momen Penjubahan Penjubahan Di Beruhita Itu Saya Rasanya Lebih Gereng Berasa Ada Satu Berarti Tetap Ada Saat-saat Itu Banyak Momen Ada Mungkin Penjubahan Terus Mungkin Di Semenari Menengah Banyak Momen Terus Jadi Kalau Saya Refleksikan Kebelakang Justru Betul Bondi Bilang Yang pertama Yang Bismillah Tuhar Itu Penjubahan Rasanya Itu Suatu Perasaan Yang Menarik Baik Bapak Ibu Ini Saya Kira Satu Pengalaman Yang Pantas Ditiru Karena Kebanyakan Orang Merasa Berat Justru Keunikan Kalian Itu Adalah Bahwa Panggilan Itu Sesuatu Yang Biasa 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 Itu Justru Yang Unik Menurut Saya Karena Kebanyakan Orang Menganggap Panggilan Itu Luar Biasa Tapi Luar Biasanya Ke arah Yang Negatif Luar Biasanya Ke arah Kasian Nanti Bakal Kehilangan Anak Saya Nggak Bisa Kaya Lalu Anak Saya Nggak Bisa Support Saya Saya Sama Siapa Yang Ngurus Kalau Anak Sekarang Orang Sekarang Anak Bapak Ibu Cuma Dua Dan Anak Laki Satu Satunya Juga Tetapi Merasa Biasa Melepaskan Itu Kira-kira Menjadi Sesuatu Yang Pewartaan Kepada Keluarga Keluarga Sebetulnya Bahwa Sesuatu Yang Panggilan Yang Biasa Dari Tuhan Ini Sebetulnya Harus Ditanggapi Juga Secara Biasa Supaya Nggak Menjadi Berat Bahkan Menjadi Kebanggaan Mungkin Di Penutup Pertemuan Kita Ada Apa Ya Katakanlah Satu Inspirasi Atau Mungkin Penguatan Buat Para Orang Tua Yang Anaknya Pernah Ngomong Mau Ke Seminari Atau Mau Jadi Romo Itu Dari Bapak Ibu Mau Menyampaikan Apa Silahkan Siapa Ibu Dulu De Kalau Saya Pesen Buat Orang Tua Yang Memang Anaknya Mau Jadi Seminaris Disupport Saja Kalau Memang Itu Datang Dari Anaknya Disupport Tapi Bukan Keinginan Orang Tua Orang Tua Yang Aku Pengen Anak Saya Jadi Romo Biasanya Tidak Akan Berumur Panjang Karena Itu Bukan Datang Dari Keinginan Anak Diri Jadi Kalau Itu Datang Dari Keinginan Anak Diri Disupport Saja Tidak Udah Tapi Pasti Tuhan Jalan Mungkin Kepara Orang Tua Bukan Pada Saat Anaknya Mau Nanya Seminari Sebenarnya Tapi Memang Kepekaan Kita Sebagai Orang Tua Untuk Melihat Tanda-tanda Di Anak Kita Itu Menjadi Penting Saya Coba Merefleksikan Ke Sudah-sudah Saya Yang Punya Anak-anak Yang Punya Mungkin Anak-anak Yang Kecil Itu Mungkin Itu Yang Perlu Dikuatkan Bahwa Kita Sebagai Orang Tua Harus Lebih Pekah Melihat Kemungkinan Kemungkinan Itu Kemungkinan Ada Benih-benih Itu Dan Begitu Ada Kita Juga Mempersiapkan Diri Kita Untuk Mendukung Jadi Kepekaan Untuk Melihat Butir-butir Itu Saya Kira Itu Yang Saya Kira Boleh Saya Pesankan Benarkah Kalau Sekarang Itu Komunikasinya Sulit Kalau Anaknya Sudah Jadi Romo Kalau Dalam Masa Pandemi Saya Mengakui Susah Karena Bundi Kayaknya Sibuk Banget Di Sana Lebih Banyak Yang Butuh Pasti Semoga Ini Masa Pandemi Lama Loh Loh Ya Gak Pasal Jadi Seperti Waktu Hari Pertama Di Mertol Kita Juga Gak Bisa Kontakt Sama Sekali Oh Gak Mau Harus Diterima Gimana Lagi Tuh Bapak Ibu Ya Kangen Nya Pol Tapi Ini Persembahan Yang Istimewa Baik Bapak Ibu Bapak Agama Dan Ibu Dambong Serta Ramo Bondi Terima Kasih Atas 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 Kehadirannya Dalam Forum Ini Kami Semua Diberkati Dengan Pengalaman Kalian Yang Memberikan Putra Satu Yang Masih Ada Anak Perempuan Satu Tetapi Putra Satu Satunya Untuk Kemuliaan Dan Pelayanan Di Gereja Kalian Juga Tidak Kekurangan Kalian Juga Diberkati Dan Cinta Kasihnya Nggak Berkurang Dan Juga Kerinduannya Nggak Berkurang Ke Keluargaannya Nggak Berkurang Mari Kita Belajar Dari Keluarga Ini Dan Semoga Kalau Itu Terjadi Pada Keluarga Kita Kita Serahkan Pada Tuhan Dengan Hati Yang Gembira Bukan Dengan Melankolia Atau Pikiran Yang Kacau Balau Ini Nggak Kemana Mana Anaknya Hanya Menjadi Pelayan Tuhan Biarkan Ini Memberkati Terima Kasih Untuk Keluarga Ramobondi Semoga Semoga Semua Ini Akan Menjadi Kebaikan Tuhan Memberkati Salam Dan Sampai Jumpa Terima kasih Semua Tuhan Memberkati Salam Sehat Salam Sehat